Untuk yang pertama kita akan cek saham ASII hari ini tanggal 19 Oktober untuk ASII masih turun ditutup merah ya masih merah Minus 1,72% ke level 5725 ini secara technical juga sudah cenderung beris ya untuk saham ASII dan harga penutupan saat ini sebenarnya kalau secara Fibonacci ya bisa dikatakan area support ya Tapi perlu hati-hati untuk besok kalau masih dibuka merah ini untuk saham ASII ya support selanjutnya ada di level 5650 jebal di bawah 5650 bisa menguji support kuatnya yang di 5525 Ya 5550 sorry bukan 25 ya coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ASII untuk asinya sih masih netcel cukup banyak hari ini netcel 71 emang lebih kalau kita cek dari awal bulan Asinya netcel tapi kadang masuk sih jadi distribusi cuman gak banyak-banyak banget sih hitungannya ini kalau kita cek dari awal bulan ini ya cuma netcel 184 Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham ASII hari ini tanggal 19 Oktober secara keseluruhan yang nampung si HP tadi Didistribusi oleh KZ ya dan KZ yang keluar ini versi asing ya untuk KZ asinya murni distribusi ini tidak melakukan pembelian sama sekali Penilai transaksinya 63,1 emang dan netcel 63,1 emang selain KZ atau RxBKZP yang juga keluar untuk hari ini di saham ASII kemudian yang masuk ada AKTPYUBB Cuman hitungannya untuk asingnya netcel ya hari ini kemudian lokalnya juga ada yang distribusi ini LK netcel 43,7 emang jadi untuk besok sih lihat transaksi hari ini Kalau masih merah di awal market mending wet-nge aja dulu bisa tunggu di area support terdekatnya ya ini di 5650 Kalau sekiranya di arah situ nggak ada tanda-tanda buat ribbon ya wet-nge aja dulu takutnya jebal tiba itu ya bisa muji 5550 Mungkin seperti itu ya untuk saham ASII lihat transaksi hari ini didistribusi oleh asing dan lokalnya juga ada yang jualan cukup banyak Untuk besok mending wet-nge aja dulu ya apalagi langsung dibuka kamera apalagi habis bagi dividen kemarin tanggal 12 Oktober A.S.D.I. ya habis bagi dividen tanggal 12 Oktober 98 Dividen oke, itu untuk saham ASII ya Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNTR UNTR kita juga sudah cukup lama nggak bahas ya untuk saham UNTR harganya sih cenderung sideways untuk beberapa hari terakhir, konsolidasi di arah sini-sini aja ya, di trans area atau hari 26.050 sampai 26.700an, kalau kita cek untuk transaksinya UNTR UNTR hari ini tanggal 19 Oktober asinya keluar net sale 7,1 ya net sale cuman gak terlalu banyak kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini UNTR ada BK sih yang distribusi 22 Eman lebih jadi hari ini didistribusi oleh BK versi asing 12,7 dan BK lokalnya juga net sale 9,6 jadi hari ini didistribusi oleh BK yang nampung ini AK, AZ, ACC, ZVOD ya sebenarnya yang nampung lumayan banyak sih cuman brokernya beda-beda jadi kurang bagus sih untuk besok lihat aja di awal market ini tukannya close-nya juga di area support setelah history di level harga 26.000 ini beberapa kali mantul ya atau siapa tuh besok mantul kalau mau sebut kasi pay ya omong gue cuman hati-hati aja kalau langsung di kamera ya takutnya bisa nguji support kuatnya kalau setelah Fibonacci ada di level 25.350 oke itu untuk saham ONTR ya untuk besok mungkin lihat aja di awal market apalagi kalau nanti index US-nya ditutup merah ya jangan buru-buru entry ya kalau mau masuk ya jangan langsung banyak mungkin seperti itu untuk saham ONTR untuk selanjutnya kita akan cek saham pegas pegas hari ini juga turun dan ini hitungannya harganya udah dibawah ini udah mau masuk ke area supportnya lagi hitungannya sih udah dibawah jadi kalaupun mau entry buat invest seharusnya resikonya nggak terlalu gede seharusnya cuman kan kita nggak tahu ke depannya mau dia bawa kemana harganya tergantung market makernya ya coba kalau kita cek untuk transaksinya pegas hari ini tanggal 19 Oktober masih sepi dan hasilnya jualan net 5,5 itu hanya sepi loh ini transaksinya di bawah 30 M untuk pegas jadi ya tunggu liquid aja tunggu rame kemungkinan sih untuk saham pegas ribon tapi kalau masih sepi seperti hari ini hitungannya juga yang masuk sama yang kelar nggak berita jauh ya kemungkinan harganya kalau nggak turun ya cenderung sideways ya mungkin seperti itu untuk saham pegas untuk support supportnya sih masih di sini di 1,350 kebawah ya kalau mau entry mungkin buat invest bisa dicicil kalau udah masuk lagi di bawah 1,350 cuman kembali lagi disclaimer sebenarnya level harga saat ini cukupnya ya menarik sih ya secara valuasi oke itu untuk saham pegas mungkin kalau buat swing bisa entry di area supportnya ini di bawah 1,350 kalau ada tanda-tanda mau repot pullback bisa dipertimbangkan buat masuk oke itu untuk saham pegas untuk selanjutnya kita akan cek saham Metco Metco juga udah cukup lama nggak kita bahas harganya hari ini turun 2,88% strategical untuk support terdekatnya ada di 1,500 selama nggak jebol aja di bawah 1,500 semoga masih bisa nguji supportnya nguji residenya lagi yang di 1,670 kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Metco ya Metco hari ini tanggal 19 aslinya masuk walaupun nggak terlalu banyak ini hitungannya kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 171 ya tapi net belu Metco kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini Metco tanggal 19 Oktober secara keseluruh yang masuk sama yang keluar nggak kita jauh sih kalau kita total ya sebenarnya cuman menarik ini untuk summit soalnya yang masuk brokernya nggak banyak-banyak banget UD net P14,4M U net P12,7 AZ net P11,8M kalau kita cek dari hari Senin dari tanggal 16 untuk summit BPC yang pegang perang paling banyak untuk hari ini tanggal 19 BPNya masih masuk kah BB nggak tampil hari ini untuk BB di summit kok ya nggak tampil berarti belum lepas parang untuk Metco Metco untuk besok ya kalau melihat langsung hari ini mungkin harganya ya cenderung konsolidasi sedikit di bawah supportnya ya perhatikan saya 1500 mungkin selama nggak jempol dibawah itu atau kemudian menguji resistennya di 1670 1680 oke itu untuk summit go selanjutnya kita cek saham adaro cukup lama juga kita nggak bahas untuk saham pertambangan adaro hari ini koreksi 0,70% tapi asinya masuk ya tadi kalau nggak salah di saham adaro hari ini asinya netbay 37,1M tanggal 19 oktober kalau kita cek dari kemarin kemarin keluar hari ini masuk untuk asinya di saham adaro kalau kita cek lebih detail lagi adaro hari ini tanggal 19 oktober hitungannya sih lebih banyak yang masuk ya ini ya cuman akumulasinya belum terlalu banyak sih untuk asinya sendiri yang masuk paling banyak KZ ZP BK jadi asinya netbay KZ netbay 31,5M ZP netbay 21,9 BK netbay 10,7 kemudian yang keluar untuk asinya AK 24M lebih untuk lokalnya distribusi jadi lokalnya netcel asinya netbay harga sahamnya koreksi untuk besok mungkin kalau naik resistennya atau target plusnya ke 2900 semoga aja bisa naik sehingga resistennya cuman kalau masih merah ya supportnya masih di 2720 mungkin seperti itu untuk saham adaro sebenarnya kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini agak nanggung ya nanggung si tengah-tengah entry itu bagusnya mendekati area support atau ya setelah breakout volume yang gede mungkin seperti itu untuk saham adaro untuk selanjutnya kita akan ke cek saham mtech untuk saham mtech hari ini turun setelah waktu kemarin kapan tanggal 6 oktober terbang terus beberapa hari selanjutnya itu mencoba breakout di atas 650 belum berhasil dan harganya turun untuk level harga saat ini support terdekat yang balik lagi di 560 565 mungkin kalau besok masih turun perhatikan level ini 565 ya 565 kalau kita cek untuk transaksi hari ini emtk hari ini tanggal 19 oktober untuk saham mtech hitungannya yang masuk sama yang keluar tidak terlalu banyak masih sepi kalau saham sepi itu biasanya kalau tidak sideways turun bukannya naik kalau sepi itu biasanya seperti itu untuk hari ini aslinya net 1,7 m kalau kita cek hari-hari senen aslinya net sel 2,4 jadi kadang masuk kadang keluar untuk besok mungkin kalau mau entry bisa pertimbangan area sini kalau masih merah 565 ada tanda-tanda mau pullback bisa entry di area sini tapi kembali lagi disclaimer untuk level harga saat ini resisten terdekatnya ada di 615 oke itu untuk saham mtech selanjutnya kita cek saham arto yang sudah turun lagi kemarin itu sempat ribuan naik cukup tinggi mencoba breakout di atas 1,970 cuman gagal turun lagi dan hari ini 2 hari terakhir ini merah hari ini pun ini masih bertahan di atas 1,670 itu support terdekatnya untuk saham arto jadi untuk besok semoga saja tidak jebol soalnya kalau sampai jebol di bawah 1,670 ya hati-hati support selanjutnya cukup jauh bisa ke 1300 kalau kita cek untuk transaksinya hari ini arto tanggal tanggal 19 aslinya net pay dan kalau kita cek dari hari Senin aslinya masih net pay 27,3 jadi di harga level harga saat ini itu sebagian aslinya sudah mulai masuk di saham arto walaupun untuk nilainya belum terlalu gede kalau kita perhatikan hari ini yang masuk sama yang keluar hitungannya tidak tidak jauh cuman ini cenderung didistribusi untuk saham arto hari ini dan yang distribusi ini lokal ini LGBP versi lokal net sell yang nampung asing kalau kita cek dari hari Senin tanggal 16 untuk asingnya yang masuk paling banyak BK kalau kita cek dari awal bulan untuk asingnya yang masuk paling banyak BK BK cenderung akumulasi di saham arto untuk beberapa hari terair dan sampai hari ini pun untuk BK nya masih masuk jadi kalau buat swing atau scalping yang bisa dilirik ini untuk saham arto secara history ini hitungannya sudah di bottom dan lumayan kan bentuk pergerakan untuk saham arto ini sekali naik bisa puluhan persen bisa di atas 5 persen maksudnya naik volatilitasnya itu cukup lebar untuk saham arto jadi kalau untuk trading ya sebenarnya menarik untuk saham arto di level harga saat ini untuk besok mungkin perhatikan level ini kalau jebal dibuat 1.670 mending wait and see aja dulu tapi kalau langsung hijau yang kalau mau sepulasi baik disclaimer siapa atau bisa naik langsung ke 1.970 kan kita lihat besok itu untuk saham arto menurut saya kalau masih bertahan di atas 1.670 ada kemungkinan naik kita lihat besok selanjutnya kita cek saham saham arto ga udah cukup lama ga kita bahas untuk srtg hari ini turun kemarin naik hari ini turun ini untuk pergerakannya trajectory di bawah ini hitungannya hitungannya saham sarat ga ini cenderung berkat sideways di bawah ini ya selama ini support kuatnya masih di 1.500an mungkin kalau mau entry ya pokoknya dekat-dekat 1.500 1.550 ke bawah lah untuk level harga saham ini di 1.600 agak ya agak telat sih sebenarnya kalau mau entry ya di bawah 1.550 itu kalau mau entry di saham sarat ga kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah 1.510 kalau mau pasang antisipasi untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini coba untuk saham SRTG hari ini tanggal 19 Oktober untuk asinya netback cuman gak terlalu banyak 400an juta aja hari ini seratoga tanggal 19 hitungannya sih yang keluar KK 2 M lebih kemudian yang pun UZP ZP nya asing kemudian untuk lokalnya netsell ya jadi untuk besok lihat transaksi hari ini sih kayaknya ada kemeng masih belum bergerak sideways ya sedikit di atas support-nya di atas Rp1520.000 Mungkin seperti itu untuk saham syarat tuga Oke itu untuk saham syarat tuga dan mungkin ini aja dulu Untuk analisa kita pada video yang ini Semoga bisa bermanfaat, tetap diskriminasi Terima kasih